Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kampus IT. Ini merupakan video ketujuh dan di video kali ini kita akan fokuskan untuk mengelola halaman Gagal Login. Nah, halaman Gagal Login ini ditujukan untuk user ataupun pengguna yang salah memasukkan username atau password, atau bahkan keduanya. Nantinya di halaman Login ini kita hanya memberikan seputar informasi bahwa username ataupun password yang dimasukkan salah, dan juga kita akan menyediakan sebuah button atau tombol untuk kembali ke halaman sebelumnya atau ke halaman Login. Nah, saya akan tunjukkan seperti apa nanti cara kerjanya. Kita akan uji coba melalui form Login. Pertama, saya akan isikan username John dan passwordnya akan saya salahkan, misalkan di sini passwordnya adalah 1234 ya. Nah, ketika saya Login, nah di sini browser akan menderek kita ke halaman Gagal Login. Ya, kita akan ditujukan ke halaman Gagal Login. Kenapa? Alasannya karena kita salah memasukkan password. Nah, halaman ini lah nanti yang akan kita kelola supaya tampilannya lebih bagus dan lebih menarik lagi ya teman-teman. Di sini, saya sudah menyediakan atau sudah menyiapkan template yang akan saya gunakan. Nah, template yang akan saya gunakan seperti ini, nanti bisa teman-teman download di kolom deskripsi, akan saya sertakan link-nya. Oke, untuk file daripada halaman Gagal Login tadi, ada tiga ya teman-teman. Yang pertama, ada directory CSS-nya. Kalau teman-teman buka, di sana ada satu buah file .css ya. Nah, file ini berisikan kode-kode untuk CSS-nya. Kemudian, yang selanjutnya adalah file index.html. Nah, ini adalah file utamanya teman-teman. Kemudian ada redmi.txt. Nah, di sini berisikan informasi seputar desain ataupun si pembuat desain ini. Nah, teman-teman nanti bisa kunjungi websitenya. Sudah ada disertakan di dalam redmi.txt ini untuk link-nya ya. Oke, untuk cara kerjanya nanti teman-teman silahkan download, kemudian nanti diekstrak ya. Kemudian setelah diekstrak, nanti dibuka saja directory ataupun folder tersebut. Kalau di dalamnya nanti sudah ada tiga buah resource, berarti sudah tepat ya. Jadi, ada directory CSS, ada file index.html, dan ada file redmi.txt. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan di sini adalah, kita akan copy-paste dulu untuk yang index.html-nya ini. Oke, kita akan copy dulu. Kita copy saja. Setelah saya copy, saya akan paste di project yang ada di sini ya, teman-teman. Oke, kita paste di project kita, yaitu di exam, kemudian di htdoc, kemudian di wisata. Oke, saya paste saja di sini untuk sementara, karena nanti akan saya buka menggunakan VS Code. Kita paste ya, kita paste. Nah, ketika sudah di paste, index.html-nya, saya akan buka di sini untuk file index.html-nya. Oke, ini adalah file index.html. Jadi, isi ataupun kode daripada file index.html, isinya seperti ini. Ini adalah tag-tag.html ya, atau struktur HTML, atau struktur dokumen web. Nah, ini nanti bisa teman-teman copy-paste saja ya. Saya akan copy, kita ctrl-al dulu, atau nanti bisa teman-teman tekan tombol ctrl, atau ctrl, kemudian a ya. Jadi, kalau mau lebih cepat, bisa tekan tombol ctrl-a, nah seperti ini. Setelah itu, kita copy saja, tekan tombol ctrl-c, kemudian kita paste di bagian halaman gagal login. Nah, di halaman gagal login, sebelumnya kita punya struktur seperti ini ya. Nah, ini bisa kita hapus semuanya. Oke, setelah kita hapus, kita paste di sini. Jadi, kode yang ada di index.html tadi, kita paste di gagal underscore login.php. Oke, saya paste saja di sini. Nah, setelah di paste, jangan lupa di save ya. Oke, saya save dulu dengan menekan tombol ctrl-s. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah kita save. Kita coba lihat hasilnya seperti apa di browsernya ya. Setelah kita cek, yang ini ya dokumennya. Nah, setelah kita cek di sini, tampilannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini alasannya karena kita belum menyisipkan kode CSS-nya ya, teman-teman. Nah, sekarang kita copy paste lagi untuk file CSS-nya. Nah, file CSS-nya bisa teman-teman copy paste saja semuanya. Jadi, untuk directory ataupun folder CSS ini bisa kita copy ya. Jadi, teman-teman tidak perlu copy file CSS-nya saja, tapi directory-nya juga di-copy ya, atau di-salin. Kita copy. Alasannya apa? Karena nanti untuk CSS yang lain juga akan kita simpan di dalam directory CSS yang ada di sini. Oke, kita belum punya directory CSS, sehingga di sini saya copy langsung sama directory-nya. Oke, kita paste ya di sini, sudah ada CSS-nya. Saya buka, untuk namanya ini saya ubah. Jadi, namanya saya ubah menjadi, misalkan, gagal underscore login. Oke, jadi ini adalah CSS yang ditujukan hanya untuk halaman gagal login nantinya. Teman-teman bisa menggunakan penamaan yang lain, tidak masalah, tapi kalau untuk style.css itu biasanya dokumen CSS yang digunakan untuk general ya, jadi untuk seluruh halaman web yang ada di proyek tersebut. Oke. Kalau sudah diganti atau diubah namanya, sekarang kita akan mengimport file ini ke dalam dokumen HTML kita. Terutama ke dalam file gagal login.php-nya. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini ada custom style sheet ya, di sini ada kode untuk mengimport file CSS yang tadi. Oke. Jadi, yang sebelumnya namanya adalah style.css, kita ubah menjadi nama yang barusan saya ubah, yaitu gagal underscore login.css. Kalau sudah, di-save saja. Nah, di sini ada CSS ya, karena kita tadi menyimpan file CSS-nya itu di dalam directory CSS. Nah, kita menyimpannya di dalam directory CSS, sehingga di sini harus ada CSS-slice, barulah nama file CSS-nya. Oke. Kalau misalkan nanti yang teman copy atau yang teman salin itu adalah filenya, jadi teman-teman nanti tidak perlu menyisipkan CSS-slice ini. Cukup gagal login saja seperti ini. Oke. Karena saya menggunakan directory-nya, jadi directory-nya harus saya sertakan juga di sini. Seperti itu. Kita save dulu. Kalau sudah di-save, sekarang kita reload untuk halaman yang ini. Oke. Halamannya sudah benar ya, sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan dan sudah sesuai juga dengan template yang sebelumnya. Seperti ini. Oke. Kalau sudah, tinggal kita lakukan custom. Kita lakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, yang pertama di sini yang akan saya lakukan perubahan hanya pada bagian string-nya saja ya. Kemudian untuk penamaan di bagian tab-nya ini. Yang pertama, mungkin bisa teman-teman ubah di bagian tab-nya ini. Mungkin dengan penamaan yang lain di sini ya, di bagian title. Di bagian gagal, underscore login.matsby. Ke bagian title-nya. Kita ubah, misalkan di sini, menjadi halaman Oke, saya ubah seperti ini. Halaman gagal login. Nah, teman-teman bisa menggunakan string ataupun kalimat yang lain ya. Jadi, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Seperti itu. Jangan lupa untuk di save, ctrl-s. Kemudian saya akan mengubah di bagian string yang di sini. 404, the page can't be found. Ini akan saya ubah menjadi kalimat yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi, disini kebutuhan kita untuk menampilkan halaman gagal login. Halaman gagal login itu adalah halaman yang ditujukan untuk user yang salah mengetikan username ataupun password. Ya, seperti itu. Nah, misalkan di sini saya tambahkan username atau password. Anda salah. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan kalimat yang lain ya. Oke, jangan lupa ctrl-s. Kita reload lagi untuk halaman webnya. Nah, di sini sudah mengalami perubahan username atau password Anda salah. Oke, kemudian di bagian halaman berikutnya. Di bagian berikutnya, maksudnya di bagian button-nya. Di sini kita akan mengubah string-nya juga ya. Di sini go to homepage akan kita ubah menjadi halaman sebelumnya. Atau kembali login. Nah, teman-teman bisa menggunakan kalimat yang lain. Silahkan ya. Oke, jangan lupa di ctrl-s. Kita cek kembali. Nah, bisa menggunakan kembali login. Bisa juga menggunakan kembali ke halaman sebelumnya. Bebas ya, teman-teman ingin menggunakan kalimat yang seperti apa. Oke, kita akan uji coba kembali. Di sini. Misalkan kalau kita dari sini ya, sebentar. Oke. Di sini ternyata dia langsung redirect-nya ke index yang .html tadi. Kita lupa untuk menghapus index.html-nya ya. Sekarang kita hapus dulu untuk index.html-nya. Nah, ini tadi file yang kita copy atau file template untuk yang gagal login yang tadi saya copy-paste. Silahkan dihapus ya. Oke, kita hapus dulu supaya nanti ketika membuka websitenya tidak di direct ke halaman tersebut. Jadi, dia nanti langsung ke index.html-nya. Oke, sekarang saya reload lagi. Nah, ini sudah kembali ke halaman form login-nya. Kita uji coba lagi ya. Untuk username, saya gunakan John. Kemudian password-nya 1234. Kita login. Nah, ini adalah halaman gagal login-nya ya, teman-teman. Oke, jadi nanti kita mau juga kalau misalkan usernya nanti gagal login, dia akan di daerah ke halaman ini. Kemudian kalau dia mau kembali melakukan login, dia akan menekan tombol kembali login. Nah, kita akan sedikit melakukan perubahan di sini. Jadi, ini kan kalau di klik masih tanda hashtag ya. Karena belum kita sisipkan link-nya. Oke, kita akan segera sisipkan link-nya. Jadi, ketika ditekan kembali login, dia akan kembali ke halaman sebelumnya. Nah, di sini mungkin bisa kita tambahkan... Apa namanya? Hyperlink-nya ya. Oke, untuk hyperlink-nya mungkin bisa saya... ...tambahkan bagian yang ini saja mungkin. Oke, kita kembali ke halaman form dulu ya. Atau halaman utamanya. Nah, ini dia. Kita bisa buat di sini... ...visata... ...slice... ...atau slice index saja. Kita coba. Index.psp Seperti ini. Kita coba dulu ya. Kalau misalkan saya salah login. Oke, kita tekan kembali login. Oke, dia kembali ke halaman index. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi, di sini bisa teman tambahkan... ...di bagian tag hyperlink-nya ini... ...untuk atribut tarifnya ini bisa ditambahkan index.psp. Seperti itu. Nah, kemudian di sini saya juga menambahkan atribut title kembali ke halaman login. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan custom pada kalimat ini. Oke, seperti itu. Kalimat ini muncul jika teman-teman nantinya... ...mengarahkan kursor ke bagian button tersebut ya. Misalkan seperti ini. Kita coba lagi. Nah, kalau di sini... ...saya arahkan kursornya ke bagian button-nya... ...nah, akan muncul kembali ke halaman login. Oke, kalau kita tekan tombol ini... ...maka dia akan kembali ke halaman login. Seperti itu saja. Untuk bagian yang ini... ...mungkin nanti teman-teman bisa melakukan perubahan-perubahan lain... ...sesuai dengan kebutuhan proyek teman-teman. Oke, untuk video kali ini... ...saya rasa cukup sampai di sini. Nantikan video berikutnya... ...dan jangan lupa untuk di-share video ini ke teman-temannya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Dan sampai ketemu kembali di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.